Assalamualaikum Halo teman-teman Kali ini aku mau bikin Mangut ikan lele Mau tau bahan-bahannya apa? Apa ya kak? Coba Ada apa aja? Bawang putih Bawang putihnya tiga Yang mana bawang putih? Terus yang bawang merahnya juga tiga Sama Kemiri mana? Kemiri Kemiri ada dua Terus jahe Jahenya berapa? Satu Jempol ya Yang udah digeprek Terus Itu namanya apa? Kunyit Coba dilihatin kunyitnya diangkat Terus lengkuasnya mana? Lengkuasnya ini yang udah digeprek Terus ada Daun salam Tiga Sereh Serehnya udah digeprek juga ya Oke Terus ada Santan Terus ada Merica 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 Satu sendok teh Kemudian ada tumbar Satu sendok teh Daun kemangi Daun kemanginya ini Terus Lelenya mana? Ada enggak? Lelenya ini Oh iya Ada lele Terus ada garam Ada Ada Gula Yang sudah diiris-iris Kemudian ada Kaldu bubuk Ada Minyak goreng mana? Ini Sama Air Airnya 600 ml Kemudian Selain itu Kita mau buat apa lagi? Sambelnya Sambelnya Oke Sambelnya apa aja? Ada cabai merah Cabai rawit Cabai rawit Terus Bawang merah Sambal bawang putih Satu aja ya Terus ada Terasi Sama ada tomat Tomat Terus ada Garam Sama Gula jawa Ya Oke Kalau gitu Kita Langsung Langsung aja Oke Sekarang Lelenya Kita kasih garam dulu ya Kak ya Nah Kita sisihkan dulu Bahan cabainya Terus Kita ambil Panci Ikannya Berapa Semuanya aja Masukin Terus Kita kasih garam Kira-kira Satu sendok makan Kebanyakan Kebanyakan Kurang lagi Oke Kita masukin Terus Diaduk-aduk aja Pakai tangan Aduk-aduk aja Kalau ikan Udah dibersihin Udah cuci bersih Udah cuci bersih ya Udah cuci bersih Terus sekarang Kita ngapain Sekarang kita akan Menasin Minyak Goreng Oke Berapa liter Menyalin apinya Oke Ikan lele Sambil Dideketin Ikannya Dideketin Taruh sana Ditunggu Sampai Minyaknya Panas Biar Nanti Ikannya Cepat Matang Oke Oke teman-teman Minyaknya Udah Udah panas ya Kak ya Yuk Sekarang kita masukin Ikan lele Pelan-pelan aja ya Hati-hati Gak apa-apa Gak apa-apa Bisa gak Oke Pelan-pelan Apinya dikecilin dulu nak Nama yang lanjutin ya Aku udah nganti Oke Ikannya sudah masuk ya Ini tinggal satu Masih ada Tinggal dua Kalau masak Jangan lupa ya Orang tua harus Ikut serta Biar tidak terjadi Kepelakaan Yuk Selanjutnya Kita Kita bikin Eh kita ngulek Belum bahan Oke Yuk Ini ditaruh dulu Sekarang masukin yang namanya Tumbar Tumbar Tuh Tumbar ini masukin sini Semuanya Semuanya aja Secuali serai Serai Oke Sambil ngulek Kasih garam sedikit Galam ambil di Meja ini Oke Pakai itu Ya kasih satu Ya satu aja Ya masukin Jangan tak kurang Masukin Terus ulap Yang diulap Pertama adalah Merica Sama tumbarnya dulu Nak Biar gampang Oke teman-teman Ini bumbunya Udah Udah halus ya Kak ya Selanjutnya apa Siapin teplon Ditumis ya Ambil minyaknya Ambil minyak Kira-kira Cuma Tiga sendok Tiga sendok Makan Tiga sendok Satu Ini mau kita tumis dulu Bumbunya ya Tiga Ya Taman-taman Kita nyalakan dulu Tunggu sampai Sampai Panas ya Nih Disiapin dulu Bumbunya Teman-teman Hati-hati ya Kalau mau masukin Bumbunya Kita pun Buatin dulu Nanti Kalau panas Tinggal Anjir Sudah Panas belum Coba kita lihat Sudah Yuk dimasukin Pelan-pelan Apinya Kecilin dulu Nak Langsung aja Ini yang banyak Itu Amprodo aman Paketan Awas Yuk Asukin dulu Ya Oke Tunggu sampai Agak Harum Jangan lupa Kasih air ya Kasih air lagi Terus Yuk Udah wangi Dimasukin Ke Sana Oke Hati Oke Sebentar Kita masukin Yuk Airnya dimasukin Yang banyak Kalian Sip Udah Ditunggu Sampai Mendidih Ya Biarin aja Terus kita Bikin sambil Kita bikin Jangan dulu Sambil Nunggu Itu Mendidih Yuk Masak dulu Yang namanya Sambil ya Nak Oke Terus Bawang Masak Sambil Keting Itu Diulek Dulu Yang Biar Gampang Kasih Garam Kalau Mau Masukkan Itu Cuci tangan Dulu Ya Bawangnya Semua Dikit Aja Yuk Terus Di Bukan Diaduk Diulek Tidak Tidak Pakai Tenaga Uh Yuk Si Ngelet Ngelet Cipratan Air Bawangnya Oh Si Abang Ikut Masak Bang Masukkan Cabainya Marawit Abang Ikut Masak Ini Udah Dicuci Oke Ini Udah Selesai Terus Kita Kasih Tomat Jangan Dipukul Diulek Dari Sininya Lupa Dari Sininya Berat Berat Oke Teman Teman Sambal Terasinya Udah Selesai Tinggal Nanti Kita Goreng Ya Kak Ya Setelah Itu Coba Lihat Kuahnya Udah Matam Belum Ya Udah Udah Oke Sekarang Masukkan Santannya Santan Ambil Santannya Nak Oke Terus Di Terus Sama Ini Ada Garam Kaldu Ada Garam Kaldu Sama Gula Jawa Masukkan 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 Pelam Pelam Yang Tidak Panas Ya Pakai Tangan Pakai Tangan Oke Sip Nanti Kita Icip dulu Ya Kurang Apa Pas 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 Kalau udah Apinya kita besarin lagi habis itu dimasukin yang namanya kemangi kemangi kemanginya juga jangan lupa udah dicuci dulu ya semuanya oke mau balik ikannya sini mama mau balik ikan dulu saya mau balik dulu bentar nanti ikan dulu ini ya kurang asing gak sih kurang dikit nak coba mau merasakan lagi udah? udah ini udah mateng ya sekarang dimatikan ikannya juga pas sekarang sudah mateng keras gak ma? keras kalau sudah mateng dantang kita matang buat balik sekarang oke nah teman-teman ikan lilinya udah mateng kita antas dulu ya nah udah masih ada dua lagi sekarang sekarang bikin sambalnya ya kak ya iya ambil pantinnya oke selanjutnya masak kita masak sambal ya sambal kita kasih 3 sendok lagi ya satu 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 dua mari ini kompornya nak tinggalkan sampai panas Belum tunggu panas dulu ya Soalnya udah deh, yuk dimasukin pilih hati pelan-pelan ya Mau bantu ya Sekarang dimasak, ambil sutilnya nak Sutil, sutil kayu Kamu masak Baunya udah Mhmm Nah, itunya mana? Apa itu? Garam? Garam Nah, dimasukin Minta-minta Garam Teruskan, siap lu Tempung, tempung, tempung Oke Namanya masak sambal yang gini ya Tutup ya Gimana kak rasanya masak kak? Senang gak? Senang Mantap ya kak ya, sambal ya Mungkin nanti rasanya juga mantap Jelas lah Udah matang belum ya? Coba lihat mama Udah matang Sekarang dimatikan nak, kompornya nak Oke Udah selesai Nanti taruh ke tempat sambal Tempat sambalnya disiapin Oke teman-teman Sambalnya udah selesai Hmm Yuk, jangan lupa dimatikan Kompornya Oke Ambil wadah buat naruh ya Taruh di bawah sini Taruh di bawah sini Situ Nih Ambil Pelan-pelan nak Belahnya ditatau aja Belah sambalnya taruh Belah sambalnya taruh Ternyata ini juga masak Oke Lalu ditata ya Oke Udah disimpan Oke Sip Ini dia guys hasilnya Oke Tunggu makan ya Ini hasilnya teman-teman Hmm Aku pamit dulu ya Jangan lupa Subscribe Comment Subscribe Like And share Oke Daah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum